Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di wwpr ya teman-teman apa kabarnya semuanya semoga sehat-sehat selalu ya Hai di sini saya memegang iPhone 6s yang dimana kronologinya yaitu mati secara tiba-tiba di sini kita juga akan mencari penyebab iPhone 6s ini mati tiba-tiba ya yaitu langkah dan caranya seperti yang saya tuturakan ini ya untuk langkah pertamanya kita akan membuka dua baut di bawah konektor cas ini kita akan cek baterai dan LCD nya terlebih dahulu lalu itulah langkah pertama ya karena di sini menurut kronologinya pemiliknya mati secara tiba-tiba di cas tidak ada respon dan ditekan tombol power juga tidak ada panas pun tidak ada jadi kemungkinan dari kasus yang sudah-sudah khususnya iPhone kita akan coba mencabut baterainya terlebih dahulu lalu kita akan coba memasangnya ya dari kasus yang sudah-sudah cara itu ampuh ya dan iPhone menyala normal ya maka dari itu kita akan lakukannya kita akan cari apa penyebabnya ya nah layarnya sudah terbuka maka kita akan membuka baut dua baut pengikat di soket baterainya ya seperti ini teman-teman bisa ikuti cara ini seperti yang saya lakukan nah kita angkat kaleng penutup soketnya ya dan langsung saja kita mencabut soket baterainya seperti ini setelah ini kita akan pasang kembali seperti ini dan kita coba nyalakan dengan cara colok pengecasan dan ternyata iPhone tidak ada respon sama sekali ya kita tekan tombol power juga tidak ada respon ternyata bukan dari baterai dan atau arus tidak stabil ya maka dari itu langkah selanjutnya untuk langkah kedua yang mencari penyebab gara-gara mati total ini kita akan mencoba mengganti LCD yang baru ya tapi sebelum mengganti LCD yang baru kita coba dengan baterai yang baru terlebih dahulu bisa jadi baterai yang lama sudah tidak mampu menyimpan arus atau mengantar arus kita akan coba dengan baterai yang baru terlebih dahulu terlihat apakah ada kemajuan atau tidak sama sama sekali ternyata tidak ya dari gaya-gaya nya tidak ada kemajuan sama sekali respon pengencasan pun tidak keluar logo iPhone tidak ada keluar juga Hai panas tidak ada Oke ternyata ini bukan baterai ya Hai untuk langkah kedua langsung kita angkat LCD nya soket LCD nya oke di yang kita lihat mengapa saya langsung mengangkat LCD nya karena memang iPhone ini sudah tidak ada kaleng penutup LCD nya ya jadi saya langsung angkat saja sepertinya iPhone ini sudah pernah dibuka atau di servis ya kita coba sudah sudah kita cabut lalu kita pasang kembali Hai apakah masih Hai sama seperti yang tadi atau handphone menyalakan rumah Hai karena mengapa saya bisa membuka LCD bisa jadi handphone ini terjatuh Hai tertentu terhempas sehingga soketnya terlepas apalagi dari banyak-banyak dari banyak-banyak kasus yang sudah ada kebanyakan iPhone ini apabila sudah terbuka Hai lupa menutup kalengnya ya sehingga rentan sekali akan terlepas Hai ternyata langkah kedua yang kita cari seperti ini tidak menghasilkan ya ternyata Hai tetap song Hai tetap tidak ada respon Hai maka yang kita lakukan coba dengan LCD yang baru mungkin saja Hai dan sih yang lama Hai ada kelas ada kesalahan ini LCD yang lama kita taruh disini terlebih dahulu ya Hai dan ini kita langsung mencoba dengan LCD yang baru apabila langkah ini tidak berhasil juga maka kemungkinan kerusakan bisa di IC charge ataupun di IC u2 nya atau trisula ya untuk khususnya iPhone untuk kasus masalah pengecekan IC nanti kita akan membuatkan tutorial di season kedua ya Hai nah ternyata memang sudah tidak ada respon Hai jadi selesai semua yang kita lakukan ini mencari penyebab kematian ini intinya bukan di baterai di LCD dan konektor casnya karena ini sudah menyangkut hardware Hai jadi intinya kita akan melakukan pengecekan di season kedua nanti kita akan membuka mesin dan langsung kita melihat kita mengukur tegangan semua arus yang ada di IC IC atau dioda dioda apakah memang ada ada corselet atau shot ya nah begitulah cara pengecekan atau mencari sebab mati tiba-tiba iPhone 6s ini tapi kali ini saya tidak berhasil karena memang kerusakannya di mesin sini ya maka dari itu kita akan mencoba membuka ini nanti untuk season kedua ya iPhone 6s ini oke sekian dari saya terima kasih salam wari PR semoga bermanfaat selamat menikmati